Sekarang yang akan saya bahas disini bersama saudara saya Romy Haryanto Saya akan melihat nih bagaimana cara memindahkan anakan yang baru menetas Kebetulan ini nih di tank yang di belakang yang agak besar Ini sudah menetas lagi ya Baru saja menetas dan kita lihat kegiatan saudara saya Dalam memindahkan beberapa anakan dari tank ke sterok yang sudah disediakan Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe Serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten mengenai hewan Untuk itu modus smartphone ini sudah selesai Saya gila Nah ini dia saudara saya Romy Haryanto Yang kemarin kita membahas mengenai perbedaan antara jantan dan betina Asia TKRS Pure Sekarang mau apa nih? Sekarang mau memindahkan burayaknya yang umur baru menetas dari pagi nih Oh jadi sekarang lagi mau ini nih Mindahin beberapa burayak dari cana Asia TKRS Pure Yang kemarin kita bahas Yang kemarin kita bahas Dan sekarang sudah menetas lagi ya Ini ada beberapa burayak-burayaknya nih Burayak-burayaknya Maksudnya sih peskitsnya kecil ya Nah kalau misalkan burayaknya sendiri Dari bertelur sampai menetas Dibutuhkan berapa hari? Ini 24 jam ini dari telur sudah menetas Oh jadi tidak butuh waktu lama 24 jam sudah langsung menetas lagi ya Kalau di Asia TK ini Kalau jadi jenis Asia TKRS Pure Yaudah coba Kang Romi Mau langsung aja Diserok aja nih Para burayak-burayaknya Ini kalau misalkan menyerok ini Diterlukan trik khusus gak? Gak sih Sebenarnya cukup Wadah kayak gini aja Nah udah kayak gini Ini ada berapa ribuan mungkin ya Nah wah Diterlukan banyak ya Nah ini ada Sterokumi sudah disediakan ya Ini akhirnya udah Disiapkan seminggu yang lalu Nah ini dia Burayak dari Cana Asia TKRS Pure Ini ratusan bahkan bisa mencapai ribuan ya Ribuan Ribuan Nah Kita lihat lebih dekat ya Tuh Dan kalau misalkan Baru menetas gini Tidak langsung dikasih makan ya Karena Enggak dia Soalnya kalau Saya segini Seukuran bau lahir kayak gini itu Dia masih Nyimpan Cadangan ya Cadangan makanan Dari Yang dikasih makan itu Pas usia 3 hari Oh 3 hari 3 hari sampai 4 hari Baru kasih makan Artemia Atau gak Kutu air Oh kutu air Jadi makanan yang kecil Nah ini dia Disesuaiin suhu dulu Sudah gitu Airnya juga Ini Sudah seminggu Dan dicampur sama air yang di tank sebelumnya Oh jadi kalau misalkan Kalau kita mau memindahkan Tidak Tidak langsung Air baru ya Jangan air baru Jadi ini diendapkan dulu Berapa lama Seminggu Seminggu Jadi ini airnya itu Diendapkan seminggu Dan dicampur juga Dari tank sebelumnya Ya Biar dari si ikannya itu Si burayaknya itu Gak kaget Gak kaget air Oh iya Nah Ini juga Belum-belum semua ya Belum-belum semua Ini Ini dia Wah keren ya Nah yang Saya mau tanyakan disini Kenapa Tidak memakai Jaring Biasanya kan Kalau misalkan Memindahkan ikan Terus memakai jaring Ini Maksinya barusan saya lihat Memakai Wadah Penak Kayak gitu Kalau pakai jaring Kemungkinan Gak akan ada yang selamat ya Mati gitu kan Oh iya Pernah juga saya ngalamin Saya coba pakai jaring Gak maksimal lah hasilnya Oh Banyak yang nyangkut-nyangkut Kayak gitu Oh iya Kalau Cara saya Kalau misalkan Ngambil Anakan buayak Atau asetika kayak gini Pakai mangkok Kalau enggak ya Basko kayak gitu Kayak wadah tandi Diambil sama air-airnya Oh iya Kalau enggak sama airnya Bisa mati Oh jadi Kalau misalkan Kita memanggil Menyerok langsung Menggunakan Jaringan Biasanya dia tuh Akan menempel ya Di jaring-jaring Soalnya kan Masih rentan Masih rentan Masih rawan lah Jadi kalau misalkan Dengan Wadah atau Berupa ini nih Kotak seperti ini Jadi diambil langsung Sama airnya Nah ini dia Wah keren ya Kita tunggu 15 Menit 15 sampai 20 menit ya Sambil kita menunggu Sekarang kita lihat Indukan dari Anakan Asiatica S-Fure tadi Nah ini dia Ini biasanya Kalau misalkan Posisi angkat telur gini Dia cenderung Lebih agresif ya Lebih agresif Jantannya Terutama jantan Oh terutama jantan Dibanding dengan Betimnya sendiri ya Nah ada juga Kalau breeder-breeder lainnya tuh Ada yang didiumin Ada yang diangkat Indukannya Ada juga yang angkat telur Oh jadi kalau misalkan Posisinya Ada juga Breeder lain yang Cuma diangkat Indukannya aja ya Ya indukannya Kalau gak ya Si betinanya doang Diangkat Ada dipisahin ke tank Kalau saya sih Ngambil simpelnya aja Ngambil anakannya Itu kan Indukannya biar Dia biar bisa mijahkan lagi Oh iya iya Jadi biar cepat gitu aja Biar cepat produksi lagi dia Biar cepat produksi lagi ya Paling semingguan lagi Dia neror lagi Oh jadi Habis dari Cetan ite Diambil berupa Burayaknya Seminggu kemudian Bakal bertolar lagi ya Berkali neror lagi Merawat atau Breeding Ikan cena ini Lumayan menghasilkan ya Karena ini juga Posisinya cena ini Banyak digemari sekarang ya Lagi banyak digemari ya Kita coba Masukkan tangan nih Kira-kira Bakal digijit gak Kaget Ini tuh dia galak Jadi dia Cintakan lebih agresif ya Kalau misalkan Posisinya Gak diangkat Atau gak dipisahin Dari burayaknya tadi Gimana? Itu pasti dimakan Sama si betinanya Kalau gak jantannya Oh gitu ya Itu pun Tergantung Baik lagi tergantung Si betinya Eh Tergantung indukanya Dia pinter ngasuh Apa enggak Nah ini Barusan sudah ditunggu Sekitar 15 sampai 20 menit ya Ini dia Burayak Yang tadi diambil Dari tank besar Dari indukan Nah Bisa liat ya Kecil-kecil Banda hitam Jadi biasanya Kalau misalkan Warnanya sendiri Dari ukuran 5 sampai 6 cm Sudah Keliatan ya Keren nih Menghasilkan Cuan nih Keren ya Kita rilis Rilis Gesterotomy Waduh Banyak sekali Burayak Asiatika RSV Jadi ini Diamin aja Kalau misalkan Dikasih makan Nanti aja Baik sampai Ses 3-4 cm Baru bisa 3-4 cm Baru bisa Dikasih makan Baru ini 3-4 cm Bisa pindah Ke tank Oh bisa pindah Ke tank Oh Jadi untuk Sementara waktu Burayak dari Ikan Kena Asiatika RSV Ini Didiamkan Dalam Steropom Ini Keren ya Selain banyak Ini juga Menghasilkan Beberapa Ratusan Uang juga Wah Keren ya Nah Ini juga di Pinggir Steropom Yang Burayak Ada juga Anakan Yang Saiznya Sudah Lumayan Agak Besar Ini yang Kemarin Kemarin Itu ya Ini ukurannya 1-2 cm 1-2 cm Udah aja Jadi nanti Posisinya Burayak yang ini Setelah Agak besar Seperti ini Ini Saiznya 1-2 cm Terima Keren Biasanya Kalau misalkan Beberi Sendiri Ada Rahasia Khusus Nggak Atau Dari Tidak Kanan Setiap Breeder Pasti Punyalah Setiap Khusus Terutama sama dari pakan, dari cara treatmentnya, setiap biler punya rahasia masing-masing kayak nih, sudah lama kemarin menetas dan sekarang burayaknya sudah diambil lagi nah mungkin itu aja sih, kegiatan saya beserta saudara melihat pemindahan burayak dari tank yang berukuran besar ke steropom keren ya terima kasih yang sudah menonton, videonya sudah selesai